Polres Halmahera Tengah Maluku Utara resmi menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap R.A. alias RIS yang terjadi di desa Lelilevoi Bulan, Weda Tengah belum lama ini. Dari ke-6 tersangka itu, 5 orang telah diamankan, yakni SD, SHD, THU, SU dan SS, sedangkan satu tersangka berinisial MT, masih buron. Penetapan tersangka ini, diumumkan Kapolres Halteng, AKBP Faidil Zikri, dalam pres rilis di Mapolres Halteng, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Faidil mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan, setelah penyidik meminta keterangan 3 orang saksi termasuk korban. Dari pemeriksaan tersebut, kenamnya terbukti melakukan pengeroyokan terhadap RIS, bahkan, aksi penganiayaan tersebut sempat direkam warga, dan videonya viral di media sosial. Kasus yang terjadi di sebuah kos-kosan Fauzia, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Timur ini, dipicu oleh perbuatan tidak menyenangkan, yang diduga dilakukan korban kepada salah seorang wanita, penghuni kos-kosan Fauzia berinisial AB. Di mana, dia dicurigai telah mengintip AB yang tengah mandi. Kejadian ini bermula saat RIS bersama 3 tersangka, SD, SHD, dan MT, sedang pesta cap tikus di kamar kos milik tersangka SHD. Korban kemudian keluar dari kamar dan pergi ke dalam kamar mandi, yang berada di depan kamar kos tersangka SD, katanya. Setiba di depan kamar mandi, karena salah satu kamar mandi tengah dipakai AB yang sedang mandi, dia pun lantas masuk ke salah satu kamar mandi lainnya. AB yang tengah mandi, tiba-tiba melihat ada orang yang mengintip, dari sekat kamar mandi yang terbuat dari triplek, seketika itu saudari AB berteriak histeris, ucapnya. Teriakan AB ini, sontak membuat sejumlah penghuni kos-kosan, termasuk ketiga tersangka mendatangi korban. Saat diinterogasi, RIS membantah telah mengintip AB namun, setelah melihat jejak tanda kaki di dinding kamar mandi, korban pun langsung jadi bulan-bulanan. Dari situ korban lari ke kamar kosnya, yang berada di belakang Masjid Raya Leli Lefoy Bulan, jaraknya sekitar 500 meter dari kosan Fauzia, katanya. Tak ingin dibiarkan lolos, tersangka SD, SHD dan THU, langsung mencari korban di kamar kosnya dan menyeretnya ke kos-kosan Fauzia. Di situ, ketiga tersangka dengan membabi buta menganiaya korban, meskipun telah berusaha menghindar, namun korban terus dikejar oleh ketiga tersangka. Korban dipukul dan ditendang di bagian wajah dan badan, hingga terjatuh di lumpur depan kosan Dova, kata Kapolres. Dengan tubuh berlumuran lumpur, Riz diseret lagi oleh salah seorang tersangka ke depan kos-kosan angkasa Morotai. Mendengar teriakan bahwa korban kepergok mengitip di kamar mandi, dua tersangka lainnya yakni AU dan SS, turut memukul korban yang ditarik oleh SHD. Kapolres mengatakan, dari lima orang yang ditangkap ini, dua orang diamankan di dekat TKP, sedangkan tiga tersangka ditangkap di Ternate. Untuk tersangka MT yang masih buron, sudah kita buatkan daftar pencarian orang, semoga secepatnya ditangkap. Ujarnya, akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 170, ayat 2 ke 1, sub pasal 351, ayat 1, junto pasal 55, ayat 1 ke 1, KUHP pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sementara itu, dari enam tersangka, tiga diantaranya merupakan karyawan PT IWIP, sedangkan lainnya masih dalam proses melamar. Terima kasih telah menonton!